Hai semuanya itu dibentuk oleh sel lagi seketika kita membentuk suatu logo dari ulat-ulatan itu dan sampai cet-cetnya bulu-bulunya itulah kita anggap sel bisa membayangkannya sekarang bagusnya itu dia bisa berapa namanya memperbaharui sel pembentuk manusia itu lebih gampang membayangkannya ketika sebuah virus sudah masuk ke dalam sel kayak IP yang masuk ke sel darah itu sudah tidak bisa dibaca lagi oleh antibody karena yang dibaca ini adalah sel darah maka proses yang diserang antibody kita terus lama kan prosesnya tahunan lalu korona kan prosesnya agak cepat dia sekarang tergantung bahayanya kan ketika dia sudah bisa mengintasi satu sel itu dia sudah bisa menguasai satu sel itu satu sel itu akan memerintah mengkopi dirinya menjadi banyak karena sudah bisa menyamar dia kita akan membaca Oh ini enggak ada ada apa-apa ini wajar ini udah fungsi semestinya terus dia memperbanyak Hai sama hal yang 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 di virus corona itu yang memperbanyak cairan di paru-paru karena diperintahkan salah sudah di dimasuki sebagian fungsi yang menghasilkan cairan itu mesti kan dibatasi cairan itu sesuai dengan guru tapi terus diperintah produksi ini produksi ini karena ada ada sesuatu di tubuhnya Oke saya rasa itu dulu karena terlalu banyak bisa dibayangkan untuk menjelaskan video aja memperbanyak diri ya kalau mencoba kehidupan kita lain-lain kan sudah sering melihat jalan sepulit paling paling kelihatan yang mudah dilihat sepulit kalau buka dia kan bisa menutup nanti ya tapi perlahankan ketika kita masih lebih